Balik lagi di channel Youtube Ponobet, pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah STP atau Smart Set Top Box. Untuk serinya, ini adalah B760H dengan spesifikasi RAM 1GB, dengan internal 4GB, dan menggunakan chipset Quad Core MediaTek. Nah pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk flash sekaligus unlock, menggunakan 3 firmware yang berbeda, yaitu ada firmware yang simple, BTV, dan juga firmware B760H 2022. Ini adalah STP B760H versi lama, karena STP ini adalah versi lama, mungkin jika kita gunakan pada saat ini, ada beberapa aplikasi yang tidak bisa kita gunakan. Jadi saya akan mencoba untuk flash sekaligus unlock, menggunakan 3 firmware yang berbeda. Apakah dari ketiga firmware ini, masih bisa kita gunakan untuk nonton TV, streaming, ataupun untuk aktivitas yang lain? Untuk tahap yang pertama sebelum kita flashing, kita harus install dulu untuk drivernya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah driver untuk STP B760H, yaitu USB All Version, dengan versi 1.0.8. Nah ketika kita menginstal, ini bahasanya, ini saya tidak tahu pakai bahasa apa, jadi saya akan coba asal pencet, yang penting ini bisa terinstall. Nah setelah proses install ini berhasil, ini akan muncul sebuah folder baru pada desktop, yaitu folder MTK USB Driver. Nah di dalamnya ini ada 4 folder, karena Windows yang saya gunakan, ini adalah versi Windows 10, jadi saya akan menginstal menggunakan folder yang ini. Nah untuk aplikasi flashing STP dengan seri B760H, ini menggunakan aplikasi SP Flash Tool. Nah ini adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk flashing smartphone, tetapi bisa juga kita gunakan untuk flashing STP B760H, karena menggunakan chipset MediaTek. Nah untuk menjalankan aplikasi Flash Tool, jangan lupa kita menggunakan administrator. Pada aplikasi Flash Tool, kita bisa memilih firmware yang akan kita gunakan. Kita bisa memilih pada kolom, secret loading file. Di sini saya akan mencoba menggunakan 3 firmware yang berbeda, yaitu menggunakan firmware simple, firmware BTV, dan juga firmware B760H versi 2022. Untuk proses menghubungkan STP dengan seri B760H, ini sangat mudah. Kita cek pada bagian power, ini harus keadaan off. Nah untuk USB yang kita gunakan, ini pakai USB 1. Nah untuk yang pertama, saya akan mencoba menggunakan firmware simple. Saya akan mencoba flashing menggunakan kabel USB to USB, tanpa menghubungkan kabel adapter. Di sini kita bisa cek pada laptop, ketika kita menggunakan firmware simple, dan juga menggunakan kabel USB to USB saja. Ini tidak terdetek. Jadi saya akan mencoba menggunakan kabel adapter pada STP. Selanjutnya saya akan mencoba lagi, apakah bisa terkoneksi atau tidak. Di sini bisa kita cek pada laptop, untuk STP-nya ini langsung terhubung, dan langsung menjalankan proses flashing. Jadi ketika kita menggunakan firmware simple, kita membutuhkan sebuah kabel adapter untuk menghubungkan STP ke aplikasi flash tool. Nah untuk yang kedua, saya akan mencoba flashing menggunakan firmware BTV. Untuk menghubungkan STP B760H, di sini saya akan mencoba menggunakan kabel USB saja, tanpa menghubungkan STP ke adapter. Di sini bisa kita cek pada laptop, ketika kita menggunakan firmware BTV, untuk STP-nya ini tidak memerlukan terhubung ke adapter. Jadi cukup menggunakan kabel USB to USB, ini akan langsung terdetek, dan langsung menjalankan proses flashing. Nah untuk yang ketiga, saya akan mencoba flashing menggunakan firmware B760H 2022. Nah untuk menghubungkan STP B760H, ini saya tidak akan menggunakan kabel adapter, tetapi saya akan langsung menghubungkan USB 1 menggunakan kabel USB to USB. Jadi tanpa menggunakan adapter pada STP-nya, nah kita bisa cek pada laptop, ini akan langsung terhubung, dan langsung menjalankan proses flashing. Jadi ketika kita menggunakan firmware B760H 2022, ini kita tidak memerlukan sebuah kabel adapter, tetapi bisa langsung menggunakan kabel USB to USB. Ini adalah tampilan launcher menggunakan firmware simple, nah untuk aplikasinya ini sudah lumayan banyak yang terinstall. Sekarang saya akan coba cek dulu untuk versi Android. Di sini menggunakan versi 4.4.2 atau versi KitKat. Nah untuk Wi-Fi-nya ini bisa kita gunakan. Nah untuk Playstore ini masih kita gunakan atau bisa login. Nah untuk aplikasinya ini ada yang bisa digunakan, ada yang tidak. Saya akan mencoba membuka aplikasi YouTube, ini tidak bisa. Saya akan mencoba membuka aplikasi Smart YouTube, ini juga tidak bisa kita gunakan. Nah ini adalah tampilan dari launcher BTV. Sekarang saya akan coba cek dulu untuk versi Android. Untuk Android-nya ini masih menggunakan versi 4.4.2 atau Android KitKat. Nah untuk aplikasinya ini cukup sedikit yang terinstall. Nah ketika saya membuka beberapa aplikasi, ini tidak bisa atau langsung tertutup. Nah ini adalah tampilan launcher dari firmware B760H 2022. Untuk aplikasinya ini lumayan banyak yang sudah terinstall. Nah sekarang saya akan coba cek untuk versi Android-nya. Nah untuk versi Android-nya ini masih menggunakan versi 4.4.2 atau Android KitKat. Untuk Wi-Fi-nya ini masih bisa kita gunakan. Untuk Playstore ini masih bisa login. Dan untuk aplikasi YouTube ini masih bisa kita gunakan. Tadi adalah hasil flashing STB bekas Indie Home dengan seri B760H menggunakan 3 frameware yang berbeda. Untuk ketiga frameware-nya ini lumayan ringan jika kita gunakan pada STB B760H. Nah untuk cara flashing-nya ini agak berbeda. Ada yang harus menggunakan kabel adapter. Tetapi ada juga yang cukup menggunakan kabel USB-USB. Nah untuk aplikasinya ini ada yang sudah terinstall. Ada yang belum. Dan juga ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Dan ada juga aplikasi yang tidak bisa digunakan pada firmware tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!